Hai Aries, ini adalah general reading, tidak akan selalu resanit dengan seluruh kalian Apa yang mungkin akan anda ternyai rasakan 7 hari ke depan dalam live anda Single berpasangan dan urusan rezeki anda Juga ada jawaban-jawaban dari semesta dari juta pasumber Dan not to self nantinya Baiklah, mari kita mulai Untuk live anda Tampaknya ada sebuah keputusan yang akan anda ambil Atau mungkin harus anda ambil karena sudah tertunda selama ini untuk beberapa case Dan waktunya bagi anda untuk mengeksekusinya atau mengambil sebuah keputusan tentang itu Dan disini tampaknya keputusan yang akan anda buat tersebut bersifat jangka panjang Atau mungkin memiliki efek jangka panjang Baik untuk diri anda sendiri, baik untuk orang-orang mungkin yang terimbas di dalamnya Semacam itu, maka bijak-bijaklah anda dalam mengeksekusi sesuatu atau membuat sebuah keputusan Karena efeknya berjangka panjang Tapi memang perlu diambil Memang jangan menunda, menunda-nundanya lagi semacam itu Beberapa dari anda jika memang ingin move dari sebuah lokasi Sebuah situasi, maka move lah Jika beberapa dari anda ingin menempuh pendidikan lagi Dan memang secara pembiayaan mungkin anda sudah memikirkan ke depan bagaimana tentang pembiayaan Dan jika sekiranya cukup, maka daftarlah untuk pendidikan lagi semacam itu Beberapa dari anda disini untuk bacaan lainnya soal keuangan Anda ada yang menabung memang untuk membeli sesuatu atau anda gunakan untuk sesuatu Atau disini, jika memang ada anda memiliki keinginan But untuk soal keuangan perlu menabung Maka menabunglah, mulai menabunglah Semacam itu untuk live anda Atau disini, untuk bacaan lainnya Mulailah berpikir masa depan yang berjangka panjang Semacam itu Entah yang mana Beberapa dari anda disini menekankan untuk Mulai memikirkan masa depan anda yang bersifat jangka panjang Di waktu-waktu ini Entah menabung, entah berinvestasi Berinvestasi memang keuangan Berhubungan dengan materi Atau berhubungan dengan sebuah situasi Berada di zona yang nyaman Jangan berada di zona yang penuh dengan drama Di mana drama tersebut bisa bersifat jangka panjang Anda bisa kering dibuatnya Semacam itu, jika memang anda berada di sebuah situasi yang penuh dengan drama Pikirkan untuk move dari sana Berpindah dari sana Semacam itu Jika anda membiarkan diri anda di sana Anda akan semakin kering Jangka panjangnya Situasi tersebut akan mengeringkan anda Semacam itu Jadi ada hal-hal Memang yang perlu dibikirkan secara detail Di mana bersifat atau berefek jangka panjang Mulai menata masa depan anda Untuk bacaan lainnya disini Dan pun disini ada beberapa dari anda Tampaknya sudah berada di atas rel anda Anda sudah berada di lingkungan yang nyaman Anda dipenuhi dengan orang-orang Yang memperhatikan anda Tetaplah berada di atas rel anda Jangan melakukan hal yang aneh-aneh Atau neko-neko Di mana bisa mengacaukan situasi anda Hubungan anda dan Efek dari keneko-nekoan anda Pun disini apakah bisa mengatakan Akan bisa bersifat jangka panjang Kerugian mungkin yang akan anda terima Dari efek neko-neko Akan bisa bersifat jangka panjang Dalam live anda Kita berpindah untuk Single Single Disini banyak dari anda Memutuskan untuk move on Untuk move on secara hati Untuk move mungkin secara situasi Secara live mungkin Anda membuka lembaran baru Dalam hidup anda disini Untuk urusan cinta Untuk urusan live anda Atau bahkan untuk urusan karir anda Banyak dari anda yang melakukan Perubahan yang cukup signifikan Dalam hidup anda Love life dan karir anda Dan untuk beberapa dari anda Disini ada orang yang Sangat menyukai anda Maka mungkin bisa jadi Akan melakukan pendekatan lebih Kode-kode lebih Atau memang mengatakan I love you kepada anda Mengajak jadian Membuka lembaran Baru bersama Beberapa dari anda ada hubungannya Dengan janda duda disini Apakah anda janda duda Atau vice versa Anda ditembak oleh janda duda Atau cross watcher Janda duda Ada yang janda duda disini Atau sama-sama janda duda mungkin disini Jadi merupakan lembaran Percintaan baru Atau ajakan Pernikahan kedua Yang intinya ada beberapa dari anda Yang jika memang terjadi pernikahan Bukan pernikahan yang pertama Beberapa dari anda Samakan kepala dan hati anda Untuk menerima atau merejeknya saja Apa-apa yang datang kepada anda Beberapa dari anda Ada yang tampak berada di persimpangan Apakah mungkin Sebagai contoh disini Berhubungan dengan janda duda Untuk memudahkannya saja Anda benar-benar single Anda didekati oleh seorang janda duda Anda bingung Mungkin ada ketidaksetujuan dari keluarga Diharapkan keluarga mengharapkan anda Untuk bersama dengan yang sama-sama Masih ting-ting Apakah semacam itu Yang sama-sama Single Jadi anda stres Padahal anda menyukai Anda mencintai orang tersebut Tetapi ada pertentangan Dari keluarga Atau disini anda duda Anda menembak seseorang Buat anda mendapatkan penolakan Dari keluarganya Beberapa dari anda tampak stres Maka Samakan kepala dan hati anda Layakkah Mungkin juga disini Sebagai pertimbangan lainnya Layakkah hubungan Yang ada pertentangan bertemu Dengan tembok ini Tetap diperjuangkan Atau mungkin Sebaiknya diletakkan saja Gunakan sisa-sisa Kekuatan anda Untuk tetap Menjaga kewarasan anda Semacam itukah Untuk anda yang stres-stres disini Cari win-win solution Atau mungkin disini Perbedaan Ada perbedaan Contoh lainnya Perbedaan yang sulit Untuk disatukan Maka anda berada Dalam persimpangan Cinta memang Sama-sama cinta Tapi ada satu titik Yang benar-benar bisa menjadi Yang benar-benar menjadi tembok Kita berbeda untuk berpasangan Berpasangan disini Tampaknya ada hubungan-hubungan Yang naik kelas Ada pernikahan Ada lamaran Untuk beberapa anda Ada pertunangan Ada acara bahagia Yang akan anda adakan bersama Atau anda hadiri bersama Mendapatkan undangan Pernikahan teman mungkin Kalian hadiri bersama Bahkan mungkin Jika ada lempar-lemparan bunga Buket Mungkin bisa jadi Ada anda-anda yang mendapatkannya Semacam itu Maka saya rasa disini Jika anda mendapatkan Undangan yang Membahagiakan Hadirilah Mungkin disana Anda akan Hubungan anda akan Bisa semakin erat Akrab Atau mungkin disini Ada keluarga yang menikah Dan kalian masih berpacaran Diundang Hadirilah bersama Untuk diperkenalkan Kepada keluarga Semacam itu Atau disini Ajaklah Pasangan anda Menghadiri acara bahagia Yang keluarga anda Atau keluarga dia Adakan Ajaklah pasangan disini Semacam itu Untuk Memperkenalkan Kepada keluarga Besar Karena adakah Beberapa dari anda Disini Memiliki hubungan yang Takut Mempublic Jika Jika Ada beberapa dari anda Yang memiliki hubungan Sepertinya Takut-takut Untuk dipublic Dipublish Maka anda perlu Memiliki Tanda tanya Kenapa Tidak Bisa Dia Publish Dia tidak berkenan Untuk hubungan kalian Dipublish Anda mesti Mencari lebih Menggali lebih Kenapakah Ya Karena pasti ada Alasan kuat Dan kemudian Pikirkan Tampakkah anda layak Menjadi Orang yang Disembunyikan Tampaknya demikian Untuk beberapa anda Tampaknya disini Ada hubungan Yang tidak bisa Dipublish Tidak berkenan Untuk dipublish Lumayan lama Disini Sering mungkin Dikatakan Kenapa hubungan Tidak bisa Dipublish Berselingkuh Apakah ini Hubungan Perselingkuhan Mungkin Ada yang Mengatakan Ini Kamu adalah Satu-satunya Aku hanya Bersamamu Kamu adalah Satu-satunya Dan tidak ada Orang lain Aku memang Masih single Tetapi hubungan Tidak berkenan Untuk dipublish Maka perlu Dipertanyakan Setiap kali Ditanya Jawabannya Kamu adalah Satu-satunya Tetapi Ya Kembali lagi Tidak bisa dipublish Tidak berkenan Dia publish Patutlah Untuk Dipertanyakan Three of pentacles Mau sampai kapan Hubungan Disembunyikan Semacam itu Untuk Beberapa Anda Lainnya Correct Untuk Anda Yang baik-baik Saja Hubungan Bisa publish Dan kenalkan Pada keluarga Besar Ataukah Disini Waktunya Bagi Anda Jika memang Sudah berpacaran Lama Tetapi Belum Memperkenalkan Dengan keluarga Waktunya Untuk Memperkenalkan Kepada keluarga Semacam itu Ada pula disini Pacaran Sekian lama Pacaran saja Tidak Dipertemukan Dengan Keluarga Orang tua Semacam itu So Ya Mungkin Patut Dipertanyakan Di waktu-waktu ini Dan Kongret Untuk Anda Yang menikah Baik-baik Saja Situasi Anda Boleh dibilang Cukup stabil Untuk 7 hari Kedepang Banyak Hal-hal Membahagiakan Akan Kalian Lakukan Bersama Kita Berpindah Untuk Masalah Karir Dan Keuangan Anda Tampaknya Disini Beberapa Waktu Yang lalu Mungkin Ada karir Yang tersendat Ada karir Yang tidak Baik-baik Saja Saya rasa Disini Hasil Karya Orang Lain Mungkin Contoh Ada Beberapa Dari Anda Yang Mungkin Ditusuk Dari Belakang Dihianati Oleh Orang Dekat Anda Tampaknya Dia memang Sudah lama Mengincar Kelemahan Anda Semacam Itu Apapun Yang dimaksudkan Disini Membuat karir Anda Terhenti Karir Anda Merugi Anda Mendapatkan Sorotan Negatif Itu Adalah Berasal Dari Orang-orang Yang Iri Dengki Dan Tidak Menyukai Anda Bukan Karena Anda Tidak Profesional Di Bidang Anda Tapi Memang Ada Orang Yang Menghentikan Langkah Anda Tampaknya Semasa Itu Gambaran Atau Mungkin Ini Gambaran Sebagai Rambu-Rambu Akan Bertemu Dengan Hal Tersebut Menghentikan Langkah Karir Anda Orang-orang Orang Ini Inosen Orang Ini Mungkin Di Depan Anda Baik Di Depan Anda Seperti Menolong Anda Wajah Tak Berdosa Di Depan Anda Wajah Tak Berdosa Tetapi Memang Berniat Mencuri Ide-ide Anda Berniat Mencari Cara Bagaimana Menghentikan Anda Atau Merebut Sesuatu Dari Anda Sepertinya Memberikan Masukan Sepertinya Memberikan Ide Sepertinya Memberikan Jalan Keluar Tetapi Di Sisi Lain Dia Mengambil Sesuatu Dari Anda Dengan Membicarakan Ide Tanpa Anda Sadari Mungkin Anda Pun Mengeluarkan Ide-ide Anda Dimana Yang Saya Masukkan Kemudian Dia Mengambil Ide-ide Anda Untuk Dia Gunakan Semacam Itu Tampaknya Untuk Karir Anda Maka Hati-hati Anda Menyampaikan Atau Bercerita Tentang Ide-ide Anda Semacam Itu Masukkan Untuk Anda Untuk Dengan Kena Kenaikan Jabatan Semacam Itu Tetapi Di Sini Hal Positif Ada Hal Positif Yang Akan Anda Temui Anda Rasakan Di Sisi Lain Terima Walaupun Dan ya, di situ ada lubang, hati-hatilah Anda dalam mengeluarkan atau menyampaikan atau bercerita tentang ide dan atau kreativitas Anda. Jika Anda bisa berhati-hati dalam hal itu, Anda akan lancar-lancar saja. Apakah semacam itu? Dan ya, kabar baiknya adalah Anda lancar-lancar saja, hati-hati ada lubang. Supaya Anda tidak jatuh ke dalamnya, pendeknya mungkin semacam itu. Dan, kita berpindah untuk urusan keuangan. Tampaknya di sini untuk urusan pelepotan. Tampaknya di sini untuk masalah keuangan. Beberapa di Anda masih perlu mengencangkan ikat pinggang, atau mungkin perlu mengencangkan ikat pinggang. Walaupun tetaplah ada pemasukan, ada isofon, tetap ada pekerjaan yang datang, tetap ada pemasukan keuangan. Tetapi di sini pesan untuk Anda tujuh hari ke depan, manajemen keuangan, atau sedikit mengencangkan ikat pinggang. Semacam itu. Ya, pikirkan baik-baik pembelanjaan-pembelanjaan, mana yang perlu, mana yang mungkin bisa ditunda dahulu. Kebutuhan primer perlu menjadi prioritas Anda, pesan untuk Anda. Terlebih mungkin beberapa daya Anda menjadi tulang punggung. Di sini, kebutuhan primer menjadi sorotan untuk Anda prioritaskan. Baik mungkin untuk diri Anda sendiri, dan kebutuhan primer orang-orang terkasih Anda. Ya, manajemen keuangan, mungkin pendeknya seperti itu, untuk tujuh hari ke depan Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara semen sasol kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan sudah menutupkan waktu lebih. Silakan Anda pause. Kelembutan hati, forgiveness, maaf-memaafkan, memaafkan orang lain, atau mungkin memaafkan diri sendiri, semacam itu. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah belakang, kode-kode apakah, mengacu pada angka-angka apakah. Tangga bulan tahun kelahiran, tangga bulan tahun, baik, penjumlahan. 691376953, 412, handphone, kendaraan. 99, angel number untuk Anda, 7312. Ada pencapaian-pencapaian tampaknya di sini, untuk beberapa Anda. Baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Jalan terus di atas rel Anda. Ada pencapaian-pencapaian untuk Anda. 52, 35. 22, angel number lagi untuk Anda. Mungkin beberapa dari Anda, perlu untuk bekerja sama, perlu untuk meminta bantuan, perlu untuk berkolaborasi, untuk menggerakkan sesuatu lagi. Bisa juga mengatakan semacam itu. Dan entahlah untuk detailnya, secara personal untuk Anda. 43, 0, 18, 26. Wow, 66, angel number lagi untuk Anda. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah belakang, panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, kota negara. Ki, ki, F, D, V, yang dobel, enaknya lebih kuat dari yang lainnya. Atau mungkin, perlu menjadi sorotan untuk Anda. Pun dengan sodiak nantinya, C, U, D, F, K, Z, S, X. Kita berpindah untuk sodiak. Jika jawaban Anda berbentuk sodiak, inilah mereka. Virgo, Capricorn, Capricorn, Scorpio, Gemini, Scorpio, Aquarius, Aries, Cancer. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan, membawa kabar baik, rejeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Leo, Taurus, Aquarius, Cancer. Capricorn, Aries, Cancer. Di sini ada hewan-hewan, di kain itu animal. Panda, anak anjing. Antalah di sini secara detail untuk Anda, mungkin yang menjadi sedang kalian perbincangkan, atau mungkin hewan-hewan yang Anda sukai, hewan-hewan yang mungkin Anda takuti, dia takuti, dia sukai. Panda, anak anjing flamingo, atau menjadi tutum animal mungkin untuk beberapa dari Anda, atau spirit animal untuk beberapa Anda, cita berlinci. Not to self untuk Anda. Dalam hening, Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Jika orang tidak mendengarkan Anda, berhentilah berbicara dengan mereka. Tentang cinta. Apa yang dirasakan seseorang dipikirkan ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Jika kamu mencintai seseorang, katakan padanya. Dan apakah ini adalah dinding yang tidak bisa aku panjat? Oh, tidak. So, ya. Rencanakan perjalanan. Memang seperti yang tertulis di sana, perjalanan untuk bertamas, ya. Atau memang ada perjalanan-perjalanan yang sebenarnya perlu Anda lakukan. Dan, ya, rencanakan perjalanan yang memang perlu Anda lakukan. Semacam itu. Message from Universe Entah untuk urusan pekerjaan, entah untuk urusan memang pendidikan, atau mungkin entah untuk urusan seperti yang tertera di sana, bertamas, ya. Message from Universe Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, Anda sudah melakukannya dengan cukup baik. Kartu kedua, Percaya diri adalah kunci kesuksesan, maka semakin bangkitkan rasa percaya diri Anda. Kartu ketiga, Miliki keyakinan bahwa Anda akan bisa sampai pada goal Anda. Miliki keyakinan bahwa Anda akan bisa menjadikan apa yang menjadi mimpi-mimpi Anda. Walaupun tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenai hati Anda, bisa jadi itu pun merupakan pesan untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.